Pemirsa Jamba'a haji asal Tanjung Jabung Barat yang kini tengah melakukan sejumlah rangkaian ibadah haji dipastikan akan kembali pulang dan tiba di kota Kuala Tunggal pada 7 Agustus mendatang. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kasih Haji dan Umroh Kemenang Tanjung Jabung Barat, Hendra Kusuma. Sebanyak 136 calon haji asal Tanjung Jabung Barat telah menunaikan berbagai rangkaian ibadah haji. Dimana dari informasi petugas haji Tanjung Jabung Barat, para Jamba'a haji ini dalam kondisi baik dan sehat dalam menunaikan ibadah haji. Kasih Haji dan Umroh Kemenang Tanjung Jabung Barat, Hendra Kusuma mengatakan, 136 jamba'a haji ini nantinya akan tiba di kota Kuala Tunggal pada 7 Agustus 2022 mendatang, di luar masa karantina jika memang diharuskan. Orang dari petugas dari Saudi, dari Mekah melaporkan bahwa saat ini jamaah sudah selesai melaksanakan hukun haji, sudah proses armuznah dan ifadah telah selesai, dan sekarang lagi bersiap-siap untuk melaksanakan umrah-umrah sunat dan persiapan untuk ke Madinah. Insya Allah pada tanggal 28 Juli nanti akan berangkat ke Madinah dan melaksanakan ibadah ziarah dan alpahin di sana, kemudian nanti pada tanggal 6 Agustus akan bertolak ke tanah air. Insya Allah tanggal 7 akan sampai 7 Agustus ya, 7 Agustus 2022 akan sampai di Batam dan langsung ke Jambi, dan mungkin siang akan sampai di Kuala Tunggal. Lebih lanjut, Hendra menambahkan pihaknya beberapa hari terakhir juga tengah disibukan dalam hal pengalihan ahli waris calon jamaah haji. Sebab ada yang telah mendapatkan porsi haji namun tidak dapat berangkat dikarenakan wafat atau meninggal dunia dan digantikan oleh ahli waris. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.